Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosek Medari dan di Stasi Santo Tomase, ya kan? Juga para Sahabat Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun untuk buat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024, Minggu para Pascah yang ketiga. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim sumber segala kebaikan, engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaanmu yang rapuh. Semoga belas kasihmu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertuntut karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus alah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 25. Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang para penukar diamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah pepaku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menganguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombakkanlah baik Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri, Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan ditap suci, dan akan berkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya pasca, Banyak orang percaya dalam namanya, Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, Karena Yesus mengenal mereka semua, Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak ibu saudara saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Ketika Tuhan Yesus mendapati, Di dalam baik suci, ada pedagang-pedagang lembu, Kambing domba dan merpati, Serta penukar-penukar uang, Maka Tuhan Yesus lalu marah dan mengusir mereka semua, Lalu menyatakan bahwa, Jangan pernah baik suci dijadikan tempat perjualan, Menjadi tanda bahwa, Tuhan Yesus begitu mencintai Allah, Sehingga ia perlu untuk mengkhususkan, Mensucikan baik Allah, Dimana orang berjumpa dengan Allah, Dan akhirnya itu juga yang menjadi perlambang, Bagaimana dirinya yang adalah baik Allah sesungguhnya, Ketika Allah dan manusia bertemu, Maka baik Allah yang sesungguhnya adalah bukan tempat, Dimana orang mempersoalkan kepentingan-kepentingan dunia, Atau memperjuangkan kepentingan-kepentingan duniawi, Harta benda dan sebagainya, Tetapi lebih bagaimana mendekatkan diri pada Allah, Menyelaraskan diri dengannya, Sehingga Tuhan Yesus menyatakan, Rombaklah baik Allah dalam tiga hari, Dan ia akan mendirikan kembali, Itu menjadi perlambang, Bagaimana baik Allah Tuhan Yesus disalibkan, Wafat, Dan akan bangkit kembali, Untuk menyatakan relasi manusia dengan Allah terjalin, Kita mohon berkat Tuhan, Semoga kita memiliki cinta yang besar, Kepada baik Allah, Ya'ni Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, Agar hubungan kita dengan Allah senantiasa terjalin, Dan kita boleh, Untuk mendapatkan jaminan hidup kekal, Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu, Dan banyak sekali, Amin, Ya Yesus jadikanlah hati kami, Seperti hatimu, Tuhan bersamamu, Dan bersama rahmahmu, Kita semua di kita perjuangan kita, Untuk percaya, Pada Yesus yang baik Allah, Yang menghubungkan kita, Dengan Allah, Yang menuju kepada kehidupan yang sejati, Yang kekal, Senantiasa dibimbing, Diwindungi diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,